Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Nah teman-teman di video kali ini Saya mau berbagi informasi tentang jasa pengiriman uang paling cepat ya Untuk para pemula yang baru datang ke Singapura ya Kalau ingin kirim uang agar cepat sampai ke keluarga Oke so buat kalian yang penasaran simak videonya dan stay tune terus Nah teman-teman disini saya mau berbagi informasi ya Khususnya untuk pemula yang baru pertama kali datang ke Singapura Pengen kirim uang ke Indonesia dengan proses yang sangat cepat Nah disini kalian bisa menggunakan jasa pengiriman uang lewat Western Union ya teman-teman Terus persyaratan yang harus kalian bawa itu Bawa ini ya aplikasi trace together yang ada di handphone kalian masing-masing Atau bawa token terus bawa work permit dan bawa uangnya juga Jangan lupa bawa nomor kening yang akan kalian kirim ya seperti itu Nah untuk kirim uang di Western Union itu Di masing-masing daerah ataupun di masing-masing tempat tinggal itu pasti ada ya disini itu Di Singapura banyak sekali Western Unionnya ya Terus untuk kalian yang mendapatkan liburan Kalian juga bisa kirim uangnya itu ke paya lebar ya teman-teman Karena dibandingkan dengan di Western Union Di paya lebar itu kursusnya lebih tinggi ya Seumpamanya kalau di Western itu 1 dolarnya 10.400 ya Terus di paya lebar itu bisa 10.600 lebih seperti itu Nah terus apa sih perbedaan antara Western dengan bank yang ada di paya lebar Sudah pasti beda banget ya Kalau di Western kita kirim uang Terus uangnya itu langsung sampai ke keluarga kita itu dalam waktu 1 menit saja ya Akan tetapi kalau kirim uang lewat bank yang ada di paya lebar Harus menunggu sampai 1 jam ya 1 jam uang baru bisa diambil oleh keluarga kita Nah seperti itu Terus yang di paya lebar itu Ongkosnya 5 dolar ya teman-teman Terus yang di Western Union Terus yang di Western Union Ongkosnya kalau nggak salah itu hanya 3 dolar ya Kemarin teman saya itu juga kirimnya lewat Western Union Karena keluarganya membutuhkan uang yang begitu mendadak Jadi nggak bisa menunggu waktu yang lama Terus akhirnya ini teman saya pakai Western Union yang ada di Tempenes ya Karena waktu itu saya belum transfer ya Jadi saya masih berada di Tempenes Terus akhirnya saya mengikut sama teman saya ini untuk kirim uang di Western Union Sebenarnya ya teman-teman Untuk kalian yang mendapatkan liburan itu Lebih baik kalian kirim uangnya di paya lebar Karena disana ya selain kalian bisa kirim uang Kalian juga bisa mendapatkan jajanan Indonesia ya Disana itu menjual berbagai makanan Indonesia Pokoknya komplit banget lah ya Seperti halnya kerupuk ya Sambal kacang Terus kebutuhan lain Seperti itu super mie ya dari Indonesia Pokoknya komplit banget Terus selain itu kalian juga bisa shopping Beli baju untuk harian yang 10-3 Atau yang 1 kaos itu 2 dolar Juga ada Lumayan untuk kita Bekerja setiap hari ya Seperti itu teman-teman Nah selain itu Kalian juga bisa mendapatkan banyak teman Terus kalian juga akhirnya Inilah ya kalau kita itu Liburan Mendapatkan teman Otomatis Kita gak akan merasa jenuh ya Sudah pasti seneng banget Kita bertemu dengan teman seperjuangan Yang ada di Singapura Nah seperti itu Jadi dari sana kalian Bisa tuker pikiran lah ya Turhat Nah seperti itu Agar kalian itu Di saat liburan Akhirnya nanti tuker nomor HP Nah dari situ Nanti kalian di Singapura Akan mendapatkan banyak teman Seumpama ini ya Terus kalian di rumah majikan Ada masalah Kalian bisa sharing ke Teman yang tadi Seperti itu Jadi Enaknya Kalau kerja di Singapura itu Mendapatkan liburan ya Kalian bisa ke Paya Lebar Untuk kirim uang Jadi gak Ke Western Union Saja ya Kalau di Western Union itu Cruise nya sangat rendah Ya Begitu akan Tetapi memang Di Western Union ini Uang dikirim Terus langsung Bisa diambil ya Pokoknya kilat khusus Beda banget Dengan yang ada di Paya Lebar Kalau di Paya Lebar Harus menunggu 1 jam Seperti itu loh teman-teman ya Dan Saya disini juga Berpesan ya Kepada teman-teman semuanya Kalian Kalau waktu gajian Harus diminta ya Jangan diem saja Nanti seumpamanya Majikan kalian diem ya Terus kalian juga diem Nah itu nanti Yang ada malah Nanti kalian sendiri yang repot ya Waktunya gajian diminta Seperti halnya Saya sendiri ya Kalau saya Seumpama besok gajian Nah seperti itu Di majikan yang Kemarin yang majikan India ya Saya selalu mintanya Di minggu pertama Itu gak apa-apa Karena Majikan saya juga ngerti Majikan saya Sudah hapal lah ya Pokoknya Ya saya tahu Kamu mintanya Pasti di minggu yang pertama Akan tetapi Di Majikan yang baru ini ya Teman-teman Saya itu Gak pernah yang namanya Minta gaji ya Pak bos saya itu Selalu Ingat orangnya Kemarin juga bilang Seperti ini Wah Hari ini sudah Tanggal terakhir ya Memangnya kenapa pak Ya harus pergi ke bank nih Ambil uang Oh iya Saya kan harus gajian ya pak Ya seperti itu Jadi Di sini ya teman-teman Banyak majikan itu Yang mempunyai Karakter masing-masing ya Sifatnya masing-masing ya Gak ada yang sama Sifat orang itu Pasti berbeda ya Jadi Di sini kalian Kalau Waktunya gajian ya Harus diminta Ya jangan malu Itu Itu adalah Hak kita ya Kita sudah bekerja keras Kita berhak mendapatkan hak kita Ya seperti itu Jadi Jangan ragu Jangan malu Itu hak kita Gak perlu Kita itu Merasa gak enak loh Kenapa harus gak enak Lawang kita kan Di sini kan bekerja Dan Majikan Wajib Ngasih Gaji pada kita Seperti itu Karena kemarin ada ya Yang DM saya Katanya Mbak Gaji saya sudah 3 hari Kok belum dikasih Ya diminta saja Kenapa harus diam Terus Mbaknya bilang Karena saya malu Kan saya masih baru Masih 1 bulan Kalau masih 1 bulan Atau kadang Saya saja yang disini Sudah lama Seumpama Majikan lupa Ya saya yang Ini teman-teman Saya yang tanya Pak Hari ini Saya terima gaji Oh iya Maaf Saya lupa Kadang Majikan itu Juga banyak pikiran Teman-teman Jadi Kita itu Jangan ragu Jangan malu Saya tahu Orang Indonesia itu Memang orangnya Kebanyakan Malu Seperti itu Tetapi Kita gak perlu Malu Karena itu adalah Hak kita Kita harus berani Ngongong Terus Kalau kita itu Sudah mendapatkan Gaji Teman-teman Kita itu Pasti Senang banget Kita pasti Mempunyai Semangat lagi Untuk bekerja Karena harapan Lagi Untuk bulan Depan Kita bakalan Menerima Gaji Lagi Seperti itu Nah disini Saya sedikit Sharing Sebenarnya Teman-teman Untuk menjadi Seorang TKW Karena Kita ini Hidup Negara luar Sebenarnya Awal mulanya Untuk menjadi Seorang TKW Itu gak mudah Disana kalian Bakalan Menemukan Banyak ujian Kalian Pasti akan Merasa Gak nyaman Mungkin Dari segi Makanan Dari segi Jam istirahat Dari segi Job Atau pekerjaan Nah seperti itu Dan semua itu Butuh adaptasi Butuh proses Butuh waktu Dari sana Mungkin kalian Belum terbiasa Belum terbiasa Untuk melakukan Semua itu Dan Kemungkinan besar Bagi pemula Bagi yang masih Non Untuk kalian Yang baru Pertama kali Kerja ke luar negeri Kalau di Indonesanya Waktu kalian itu Ada di Indonesia Itu gak pernah Kerja Peras Gak pernah Kerja yang Ibaratnya Membanting Tenaga Yang begitu Mengeluarkan Tenaga Energi Seperti itu Pasti kalian Bakalan kaget Di Singapura Ini Memang Kerjanya itu Non stop Tapi Gak semuanya Perlu digarisbawahi Karena Setiap orang Nasibnya Berbeda Kalau nasib Kalian baik Kemungkinan besar Di siang hari Kalian akan Mendapatkan Jam istirahat Akan Tetapi Kalau Nasib kalian itu Bernasib buruk Kalian gak akan Mendapatkan Jam istirahat Bahkan Kalian itu Makan siangnya itu Dikejar-kejar Paling lama Itu paling 8 menit Sudah makan Cepat-cepat Kerjaan sudah Menunggu banyak Nah seperti itu Jadi Di sini Saran saya Untuk calon TKW Yang ingin kerja Ke luar negeri Ke Singapura Khususnya Kalian harus Siap Benar-benar siap Karena Yang namanya Kita bekerja Ya Ngikut orang Itu gak mudah Apalagi Dengan gaji Yang cukup besar Kita juga harus Siap Untuk bekerja Kita siap Mental Siap segalanya Kita siap Untuk menerima Caci mati Dari majikan Karena Di sini Kemungkinan besar Itu Majikan itu Gak sama Teman-teman Ada yang baik Dan ada juga Majikan yang jahat Kalau majikannya Baik Ya Alhamdulillah Rezeki Kalau majikannya Itu jahat Bukan jahat Mulutnya Tapi juga Kadang main tangan Seperti itu Nah Jadi di sini Kalian Untuk semuanya Untuk teman-teman Saya Yang mau proses Kerja ke luar negeri Ingat pesan saya Perbanyaklah Berdoa Karena Apa yang kalian Tanam Di Indonesia Itu akan Kalian Tuai Setelah Kalian Berada Di luar negeri Seperti itu Kalian harus Berbuat baik Dari sananya Itu adalah Betal kalian Untuk Berada di Singapura Seperti itu Teman-teman Kalian harus Baik Sama siapapun Jangan Berani Sama orang tua Jangan Jangan cari Musuh Seperti itu Kalian Pokoknya harus Baik-baik Sama Semuanya Toh itu Tetangga Toh itu Teman Toh itu Saudara Toh itu Orang tua Toh itu Siapapun Jangan sampai Kalian cari Masalah Karena Kalian itu Bakal Bekerja ke luar negeri Untuk Mencari Rezeki Disini Saya Mendoakan Semoga Untuk Teman-teman Semuanya Yang mau Proses kerja Ke Singapura Semoga Diberikan Kemudahan Diberikan Kelancaran Mendapatkan Majikan Yang baik Bisa Finish Kontrak Dalam Waktu Dua Tahun Dan Bisa Pulang Ke Indonesia Membawa Kesuksesan Teman-teman Dan Semoga Sharing Saya Disini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Bisa Menambah Wawasan Untuk Kalian Yang ingin Bekerja Ke Singapura Yaudah Teman-teman Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Ke Sosial Media Yang Kalian Punya Oke See you On My Next Video Bye 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 Bye